Intro Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Indikasi oleh Tuhan Yesus Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi Kika Isalat 3 Pada hari Rabu 19 Mei 2021 Bersama saya, Saudara Kristian Renaldi Sukan Puji dan syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru Dimana pada pagi hari ini Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Untuk menikmati udara sejuk di pagi hari ini Sebelum kita memulai sekaligitas kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan mendengarkan dan pernungan firman Tuhan Namun sebelumnya Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Untuk berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kembali kami mengucap syukur untuk hari baru yang keberikan pada kami hari ini Terima kasih karena Tuhan Yesus Telah menjaga kami di setirah tadi malam Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dan memulai segala aktivitas dan rutinitas kami pada hari ini Tuhan Yesus Sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini Ijinkan kami untuk bisa membaca dan pernungan firman Tuhan Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar firman Tuhan ini bisa hidup Dan akan menjadi penonton dan membimbing kehidupan kami pada hari ini Terima kasih ya Tuhan Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bacaan Alkitab yang mendasari pada renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang keempat Sebab pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Tema renungan pada pagi hari ini adalah Lalai merawat, rusak akibatmu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Merawat itu bukan perkara yang mudah Saya mengenal seseorang yang suka mengoleksi tanaman-tanaman hias langka Yang sangat mahal harganya Saking sayangnya, hias bisa berjam-jam setiap hari Khusus untuk memperhatikan tanaman-tanaman itu Membersihkan daun Mengiram Memberi pupuk Bahkan mengamati dengan teliti setiap lembar daun Adalah hal-hal yang tidak pernah pusat dilakukannya Tanaman-tanaman itu begitu berharga Sedikit saja kelalaian saat merawat Tanaman itu bisa rusak ujaran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tak ubahnya merawat hati Hati yang semua tulus pun bisa jadi berubah Jika tidak dirawat dengan baik Merawat hati itu butuh perhatian dan kewaspadaan Jika tidak Maka sedikit saja godaan Bisa merusak apa yang baik Salomo contohnya Memulai perjalanan imannya dengan baik Hatinya begitu tulus mencintai Tuhan Namun Salomo tidak mampu mempertahankan kesetiaan kepada Allah Dan telah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan Karena hatinya berpaling kepada ala-ala lain Akibat kecintaannya kepada perempuan-perempuan asing Ayat pertama Sedikit saja Ia berkompromi dengan dosa Maka hatinya pun diputakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Merawat hati memerlukan ketegasan Untuk berkata tidak kepada dosa Bukankah sebuah kejatuhan itu banyak terjadi Karena kita merasa diri kuat untuk menanggungnya Bila Jadi Salomo merasa bahwa Bersihabat dengan banyak perempuan Tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan Salomo memulai membuka hatinya Dan akhirnya ia pun terkiring sedikit demi sedikit Untuk meninggalkan Tuhan Jadi Kiranya kita senantiasa Ingat bahwa Salah besar Jika kita menganggap diri kita telah kebal terhadap pengaruh dosa Untuk itu Rawatlah baik-baik hati kita Merawat itu Butuh kewaspadaan tinggi Sedikit saja membuka celah Usatlah semuanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Untuk mengakhiri Renungan kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak untuk segala kebaikanmu Pertolonganmu Berkat-berkatmu Pada hari ini Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Juga karena telah mengingatkan kami Untuk senantiasa merawat Hati kami Pikiran kami Dan hidup kami Sesuai dengan apa yang kau kehendaki Kami yakin dan berjaya bahwa Segala kegiatan kami pada hari ini Engkau akan menuntun kami Dan membimbing langkah kami Berikanlah kami semangat Untuk bisa menyelesaikan Menghadapi segala macam persoalan Dan tantangan dalam kehidupan kami pada hari ini Dari pagi hari ini Hingga nanti malam Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami telah berdoa dan mencap syukur Amin Demikianlah Renungan kita pada pagi hari ini Selamat Menjalankan hari ini dengan penuh semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!